Mas Hadat Alwi sahabat semuanya Masya Allah Alhamdulillah Sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke rumahnya Alhamdulillah, sama-sama Itu anak mas Hadat? Iya Oh sebentar mas, saya harus lihat dari dekat Soalnya kalau dari jauh saya pikir sulis mas Ya man laul ja'in da'allah Innal muslim Halo sahabat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdalizman dan hari ini saya mau ke rumah seseorang Beliau ini adalah partner legendnya sulis Dan ini akan bikin kalian bernostalgia Betul lah nih sobat ya Saya udah sampai depan rumahnya dia Kita langsung masuk aja ya Salam lamanya, panas juga Ini rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana kabarnya mas Hadat? Alhamdulillah sehat Mas Hadat alwi Sobat semuanya Aduh Masya Allah Ayo masuk masuk Wah ini kita masuk Aduh Wah mas Ini motornya mas Hadat? Ini anak saya ini Oh kiranya mas Hadat Kebetulan anak saya kan Motovlog Jadi dia youtuber dia Oh youtuber juga? Dengan nama Gus Ali Oh Dia main motor gede Motor biasa Sudah lama lah dia Asik di dunia ini Kiranya mas Hadat Sudah bukan zamannya Aduh Ayo Ayo masuk Alhamdulillah Mas Hadat Makasih Mas Hadat Alhamdulillah Sudah diperbolehkan untuk Berkunjung ke rumahnya Alhamdulillah Sama-sama Saya juga terima kasih Mas Hadat Mas Hadat ini Di sini udah tinggal lama? Kenapa? Udah lama tinggal di sini Belum Kalau rumah ini Saya baru pindah Malah belum ada setahun Oh belum ada setahun? Berarti baru Sebelumnya deket sini Oh deket sini Berarti ada dua rumah? Enggak Pindah ke sini Tapi kalau aku lihat Di depannya tuh Taman-taman Apa segala macam Itu memang hobi Alhamdulillah Memang saya suka hobi Saya sendiri Ini yang urus saya semua Taman depan Taman belakang Atas pot-potan Semua saya yang urus Saya memang Suka sekali dengan tanaman Apa namanya Suka dengan keindahan Suka dengan keindahan Seperti dengan lagunya Mas Hadat ini Yang penuh dengan kata-kata indah Aduh Sama-sama ini Kalau ngomongin Mas Hadat Saya tuh ngefans banget Dari zaman dulu Saya kecil Mas Hadat setiap dengerin Di mobil ya Atau di angkot Setiap saya kecil tuh Ya Toi Ba Ya Toi Ba Ya Da Itu sulis Masih kecil banget Betul Betul Usia berapa waktu itu? Itu tahun 9 Itu kalau nggak salah Itu SMP ya? Tahun 2000-an lah Awal 2000 Awal 2000 Itu SMA berat ya SMA ya? Tapi Alhamdulillah ya Taibah Umi itu Dari mulai anak kecil Remaja Sampai ibu-ibu Bapak-bapak Suka menyukai semuanya Bener banget Itu lagu Kalau saya bilang apa ya Mas ya Itu lagu legend Alhamdulillah Masya Allah Yang ditulis Bahkan ada lagunya Mas Adat itu Yang diambil Menjadi soundtracknya Genta Buwana Tahu sinetra Genta Buwana Jadi soundtracknya Misteri Ilahi Tahu Mas Adat tau? Tahu Yang bawain tulis kan? Iya bener Oke nanti kita akan Nggak menopal banyak Mas Boleh Kita boleh masuk Oh ini rumah keluarganya Mas ya? Setelah Nah Ini mah bukan sederhana Mas Ini luas Oh ini juga ada taman Yang terbuka begini Ada Di belakang Lebih besar dari Di depan Jadi disini Buat ngumpul keluarga Iya Tapi kalau ngomong keluarga Disini yang tinggal Siapa mas? Saya Istri saya Anak saya Nah tetapi Anak yang besar itu Kan dia Baru Belum lama Dia melahirkan Jadi masih disini Nantinya dia akan Ke rumahnya sendiri Mas Adat Anaknya berapa mas? Tiga Tiga ya? Oh itu ada fotonya Itu belum dapat cucu Sekarang sudah ada cucu dua Itu anak mas Adat? Iya Oh sebentar mas Saya harus lihat dari dekat Soalnya kalau dari jauh Saya pikir sulis mas Oh iya ini dia Anak saya perempuan dua Perempuan dua Lagi satu Lagi satu Nah apa namanya Yang Udah Yang lagi Menikah? Yang ini Yang ini? Bukan Yang cewek ini Yang ini waktu kelulusan Kedokteran Terus sekarang sudah punya Anak dua dia Oh anaknya dua Yang suka motor Yang ini berarti kan? Iya betul Kalau yang ini masih kuliah? Ini masih kuliah Masih kuliah ya? Nah yang tinggal di sini Berarti yang Tengah ini ya mas Yang baru punya anak ya Mas aku boleh lihat ke belakangnya Silahkan Sobat ini indah banget Belakangnya Rumahnya Mas Adat ini lho Tuh Dan juga ada tempat olahraganya juga ya mas Rumah Kalau ada tamannya Ada tanaman tembola pun kecil Misalkan Tetapi Diatur ini kan Jadi lebih indah Bangun pagi Lihat tanaman Warna-warni Daun Iya bener Indah betul Jadi pikiran kita jadi positif Lebih fresh Lebih fresh Tapi ngomong-ngomong Lebih fresh sih mas Mas Adat itu Kalau di rumah itu Biasanya ngapain aja mas Iya Saya Aktifitasnya itu Abis sholat subuh Itu Saya duduk di depan Duduk di depan Saya minum kopi di situ Aktifitas di situ Baca Wirit Yang Setiap hari saya Saya baca Setelah itu Saya buka Nyalain handphone Saya lihat berita Informasi Menjawab WA Terus Sambil Lanjut Apa yang harus dilakukan Karena sekarang ini kan Ada beberapa lah Aktifitas nanti kita Kita bicarakan Jadi memang dari subuh itu Aktifitasnya sudah Berada di depan Iya Betul Lihat tanaman Indah Betul Oh iya Mungkin sambil menciptakan Inspirasi untuk lagu baru Iya Seringkali Sudah banyak Sebetulnya Ada beberapa Inspirasi Lagu-lagu yang ingin saya buat Meskipun belum terwujud ya Tetapi saya simpan itu Karena Itu aktivitas itu kan Kalau kita tidak ada Sedang Off air gitu kan Kadang ke luar kota Kadang ke luar provinsi Dan sebagainya Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu sibuk Sibuk Dalam artian begini Kita hidup ini kan Kita hidup ini kan mesti Berkarya Itu yang paling penting Orang hidup harus berkarya Sekecil apapun Sebesar apapun Nah ketika kita berkarya Pikiran kita sehat Badan kita ikut sehat Dan yang terpenting Ciptakan karya Untuk bermanfaat Buat banyak orang Masya Allah Tapi memang Karya-karyanya Mas Hadat ini Memang Luar biasa Alhamdulillah Menjadikan Orang-orang itu Termasuk saya itu Jadi bernostagia Itu kenapa saya pengen banget Ketemu sama Mas Hadat Karena sobat ya Belum pernah sama sekali Saya ketemu Mas Hadat Selama hampir kali Sekarang saya Wah 20 tahunan Saya pengen banget ketemu nih Yang namanya Nyanyi ini siapa sih Mas Hadat Mas Hadat Mas Hadat Akhirnya Alhamdulillah Beliau bisa Menyempatkan waktunya Untuk Hadir di channel Abdal Yusman Kita akan banyak Nostalgia lah Nanti sama Mas Hadat Mas Hadat ini kan Sudah puluhan tahun Di dunia industri Musik religi ya Di antara Banyaknya lagu Mungkin ratusan lagu Mungkin lebih kali ya Pasti ada dong Salah satu lagu Yang menjadi favoritnya Mas Hadat Tentu Umi Oh Tentu Umi Ada cerita lucu Tentang Umi ini Kemarin Sebentar Mas Hadat Ada cerita lucu Tentang Umi Kita akan bahas Cerita tentang Lagu Umi ini nanti ya Kita ngepun-ngepun Biar lebih enak Soalnya berdiri terus Ngenak juga sama Sadat Masih disuruh berdiri terus Umi Umi Ya sayyidi ya rasulallah Ya man lahul Ja'indallah Inna al-musi'ina Enna al-musi'ina lillambiyas tawfirunallah asya Allah mas Hadat Alwi mau ucapin sekali lagi terima kasih mas Hadat sudah meluangkan waktunya loh sama 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 mas Hadat sehat ya mas ya? alhamdulillah alhamdulillah saya juga seneng sekali bisa ngobrol ngobrol orang tuh kan paling asik kalau ngobrol ngobrol tentang masa lalu hehehe nostalgia kita akan ngajak pada subscribe-sebut nostalgia nah buat sahabat-sahabat semuanya yang tahu judul-judulnya lagu Mas Hadat Alwi boleh tulis di kolom komen sekarang lagi sibuk apa sih mas? iya sekarang ini memang saya dan kawan-kawan masih sibuk dalam sebuah gerakan namanya gerakan Indonesia Serasi gerakan Indonesia Serasi ini ini sebuah gerakan yang diawali dari keprihatinan yang saya yakin bukan hanya saya tetapi Mas Abdal dan semua pemirsa pun saya yakin punya keprihatinan yang sama tentang bangsa ini tentang negeri ini apa itu itu semakin kemari media sosial terutama itu dipenuhi dengan suasana panas saling membenci mengekspresikan kebencian mencaci maki mencipir nyinyir dan sebagainya mau menyampaikan ketidak cocokan dalam sebuah pandangan pun dan tidak dengan kata-kata yang santun tetapi langsung aja memaki kalau nggak suka sama orang pendapat orang maksud saya itu bukan pendapatnya yang di kanter tetapi malah terus membicarakan tentang pribadinya kekurangan pribadinya atau kalau mau mengantar dengan kata-kata yang pedas kata-kata yang tidak sopan kalau menurut saya dan semakin ke sini kok semakin permisif seolah-olah itu sudah menjadi terbiasa Nah itu yang bahaya nah maka gerakan Indonesia Serasi ini mengajak kepada semua anak bangsa untuk ayo kembali kepada pribadi luhur bangsa Indonesia yang sejatinya adalah pribadi yang lembut yang kan bangsa kita ini dikenal dulu sebagai bangsa yang sopan yang lembut kan begitu yang berakhlak ya benar apa programnya programnya sederhana kita ingin melalui lagu lagu itu Jangan salah Mas Abdel lagu itu disadari atau tidak itu berdampak luar biasa kepada pendengarnya cobalah kalau nggak percaya anak-anak kita atau bangsa ini kasihlah lagu-lagu yang tidak berakhlak lagu-lagu yang isinya mencaci nanti akan tanpa terasa nanti akan terbiasa mencaci tapi kalau lagu-lagu dengan lirik-lirik yang lembut penuh cinta bangsa kita ini kemakin kemari kok seperti kering cinta padahal enggak ada dalam sejarah sebuah negara sebuah bangsa maju dengan kebencian nggak ada majunya itu dengan cinta nah intinya gerakan Indonesia serasi mengajak bangsa ini menyubuh menyumburkan cinta hilangkan kebencian ayo sesama saudara nggak papa Indonesia serasi ingin mengatakan bahwa beda suku beda agama beda bicara beda budaya beda ras beda busana itu nggak mengapa jangan jadikan masalah dan bineka tunggal Ika bineka tunggal Ika nah caranya gimana caranya kita akan ramekan media sosial dengan lagu-lagu itu kita mengajak sebanyak mungkin terutama generasi Z ini untuk mendukung gerakan ini berarti aku lagi sibuk itu ya pantes loh sobat jenjin nama masjidat ini aku satu bulan mohon maaf mohon maaf itu pun akhirnya kita dapat kesempatan Alhamdulillah rejeki tapi berarti sampai saat ini Master masih nyanyi kan Oh masih 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 bersolawat masih masih offer masih dalam waktu dekat ini insyaallah juga ingin membuat sebuah lagu paling tidak untuk untuk momentum 17 Agustus ini Oh kita bersembahkan buat Indonesia Masya Allah tapi Mas aku pengen nih Mas denger salah satu lagu yang aku tuh suka banget lagunya ini mas adat itu Umi boleh Mas dijadikan sedikit aja ya Umi nanti saya ingin bercerita tentang Umi nanti membuat lagunya dulu iya boleh Mas ummi ya lahanan a'ashakau wa nasyidan dawman an'shudhu untuk menghendiri ya Umi nanti saya ber hoş ummi ummi ah 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 masyaallah akhirnya bisa mendekat suaranya langsung masa ada tahu tadi cerita apa di lagu ubi itu ya eh yang pertama saya teringat saat membuat lagu itu bukan membuat pada saat rekaman lagu itu selesai rekaman terus mau dibuat video klipnya kan nah saya bilang kalau saya harus berekspresi terhadap seorang wanita yang berperan sebagai ibu saya gak mungkin bisa total kalau bukan ibu saya sendiri akhirnya ibu saya didatangkan dari Solo itu tahun 2000 didatangkan kita ajak ke Jakarta kita ajak ke studio rekaman dan ekspresinya total baik saya maupun ibu saya ibu saya berekspresi total ya karena memang ini dihadapannya adalah anak kandungnya dan saya berekspresi kepada seorang wanita yang memang ibu saya nah itu ekspresi saya bukan kayak syuting iya betul-betul ekspresi betul-betul ekspresi mencintai seorang ibu mengeluk ibu saya mencium ibu saya tiduran di paha ibu saya dan sebagainya nah beberapa bulan yang lalu kita buat ulang laku itu nah setelah musik jadi ketika saya mau take vokal di studio saya dengerin saya mulai take baru kira-kira satu menit take saya berhenti sejenak dan saya menangis terseduh-seduh kenapa karena memang ibu saya sudah meninggal saya jadi teringat ibu saya kan saya jadi teringat detail proses perjalanan pembuatan videoclip lagu ummi itu jaman dulu lagu yang sama ini saya bawakan kembali tetapi bedanya kalau dulu masih ada ummi sekarang sudah enggak ada itu rasanya lebih lebih mendalam iya memang kalau dilihat dari videoclipnya yang dulu itu memang beda sih mas ininya ekspresinya apabila masyarakat kan memang bukan acting kan itu memang suara apa bukan suara memang perasaannya ada iya betul 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 bukan bukan acting itu